Peringatan Hari Buruh atau May Day pada 1 Mei kali ini harus terlaksana dalam kondisi pandemi virus corona atau COVID-19. Kendati demikian, banyak cara yang bisa dilakukan para buruh untuk memperingati May Day 2020. Biasanya, peringatan Hari Buruh di kota Bontang, Kalimantan Timur, diwarnai dengan kegiatan yang bersifat positif, seperti donor darah, kegiatan lomba, hingga kegiatan penghijauan. Sebelumnya pada bulan Maret lalu, beberapa serikat buruh atau serikat pekerja yang ada di Bontang melakukan rapat koordinasi untuk pelaksanaan peringatan May Day tahun ini. Namun di tengah pandemi COVID-19, beberapa agenda pun berubah dari yang semula dicanangkan. Diterangkan Kepala Bidang Hubungan Industrian di Snaker Bontang M. Shaifullah, peringatan May Day tahun ini tidak akan berjalan seperti tahun lalu. Dari informasi yang diterima pihaknya, beberapa serikat pekerja akan melakukan penanaman pohon di lingkungan rumah masing-masing. Hal ini dilakukan sesuai dengan anjuran pemerintah dalam memutus rantai penyebaran COVID-19 dengan melakukan sosial dan fisikal distancing, menghindari kegiatan yang bersifat mengumpulkan orang banyak. Selain itu, kata Shaifullah, pihaknya juga menerima informasi akan adanya serikat pekerja yang akan melaksanakan kegiatan bakti sosial, hingga pembagian paket sembako kepada masyarakat yang membutuhkan pada peringatan May Day ini. Berkait peringatan Hari Buruh Internasional untuk Kepota Bontang, tahun ini memang tidak seperti tahun-tahun yang lalu. Kalau tahun lalu ini kan ada peringatan secara bersama-sama buruh Kepota Bontang, yang tahun ini tidak ada. Jadi, untuk tahun ini hanya ada nanti dari EPE, SPSI, mereka akan melakukan penanaman pohon. Tapi bentuknya bukan juga bersama-sama, nanti mereka menanam pohon di rumahnya masing-masing, yang punya halaman di rumahnya masing-masing, dan nanti pohonnya disediakan oleh EPE, SPSI tersebut. Jadi nanti mereka tetap merasakan kegiatan, tapi berlaku secara mandiri masing-masing individu, anggota-anggota dari EPE, SPSI tersebut. Nah, kemudian ada lagi mungkin kegiatan nanti bakti sosial, bentuknya nanti belum disampaikan oleh SP, SP-nya BPJS Ketenang Kerjaan. Bersama nanti mereka melakukan, apa ya, bentuknya semacam bersinergi lah, dengan asosiasi SP di Kota Bontang, dan SP di Kota Bontang, dan SP di Kota Bontang, dan SP di Kota Bontang, nanti melakukan semacam dokti sosial, tapi tidak dengan mengumpulkan masalah. Tapi peringatannya tidak pada tanggal 1 Mei, mungkin nanti akan beberapa hari sejati dalam bulan ini tersebut. Kondisinya dalam keadaan mewabah COVID-19 ini, yang sudah ditetapkan bencana nasional oleh Presiden, kemudian dalam bulan suju Ramadan juga, jadi mungkin kegiatannya yang meniklah sana 10 tahun lalu tidak ada. Nanti, apakah nanti ditunda atau dibatalkan, kegiatannya belum ada industri kelanjutannya. Tapi yang dijelaskan, anggaran dari pemerintah seperti tahun kemarin itu sudah direvisi, sudah direasonalkan, dan tidak lagi ada kegiatan dimaksud atau yang dianggarkan oleh pemerintah. Terima kasih telah menonton!